Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di antara harapan terbesar setiap muslim dan muslimah adalah Mendapatkan karunia dan kesempatan untuk berangkat ke tanah suci Melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh Walaupun sejak awal memang ibadah haji dan umroh ini Disyariatkan hanya khusus untuk orang-orang yang mampu melaksanakannya Mampu secara fisik dalam arti dalam keadaan sehat wal afiat Mampu secara finansial dalam arti memiliki biaya Yang mencukupi ongkos perjalanan dan akomodasinya Oleh karena itu ketika ada orang-orang yang secara kategori Kelihatannya tidak mampu tapi mendapatkan karunia dan kesempatan berangkat ke tanah suci Maka di tengah-tengah masyarakat sering muncul istilah-istilah yang agak lucu, unik dan menggelitik Seperti istilah haji abidin, haji atas biaya dinas Ini biasanya disematkan kepada para pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta Yang memang telah diberangkatkan oleh instansinya Ada juga istilah haji mansur, haji halaman digusur Nah ini biasanya sering disampaikan oleh para penceramah-penceramah panggung Yang beliau menyatakan bahwa agar kita dapat dengan mudah berangkat ke tanah suci Maka yang pertama adalah satu dengan banyak membaca surat al-wakiah Kalau ternyata belum berangkat juga kata mereka maka dengan membaca surat al-haji Kalau tidak berangkat juga dan ini pasti cespleng dengan surat tanah Nah itu pendapat mereka Tapi yang ingin saya sampaikan adalah Saya ingin menambahkan lagi sebuah istilah Yang kita sebut saja dengan haji dharma mudah Ini bukan mentang-mentang nama saya darmawan Tapi artinya haji dharma mudah adalah Haji mengendarai karomah melalui ibadah Lalu bagaimana caranya kita menjadi haji dharma mudah ini? Haji yang mengendarai karomah melalui ibadah Satu, maka kita harus segera memasang niat Oh kalau pasang niat sih kami sudah dari dulu bro Loh benernya sudah pasang niat Iya dari dulu kami selalu dalam hati kami ada keinginan kuat Untuk berangkat ke tanah suci Kalau sekedar keinginan hati tersebut masih di dalam kolbu kita Di dalam hati kita belum terrealisasi Maka sebenarnya belum niat itu baru azam Baru keinginan kuat Yang namanya niat itu ada definisinya Di dalam kitab Safi Natunajah Definisi niat itu adalah Bermaksud melakukan sesuatu diiringi dengan perbuatannya Maka kalau baru di dalam hati belum ada realisasinya Itu belum niat Itu namanya baru azam Lalu bagaimana caranya agar keinginan kuat tersebut menjadi niat? Nih saya kasih tips Cara gampangnya kalau kita repot Buka tabungan haji ke bank Maka ada cara paling gampang Ambil celengan, tabungan, apakah dari kaleng dan sebagainya Tulis di dalam tabungan atau celengan tersebut Ongkos naik haji Maka kita ketika kita memasukkan celengan yang pertama kali Ke dalam tabungan atau celengan tersebut Berapapun nominalnya 50 ribu, 100 ribu Bahkan seribu rupiah pun atau 500 rupiah pun jadi Tapi jangan segitu kebangetan Paling tidak 10 ribu atau 50 ribu rupiah Ketika kita masukkan pertama kali kita niat Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah saya niat untuk berangkat ibadah haji Maka hal tersebut sudah menjadi niat Itu yang pertama Segera memasang niat Yang kedua Maka kita harus memanfaatkan waktu-waktu ijabah Waktu-waktu ijabah itu ada yang sifatnya harian Kita tahu bahwa Sepertiga akhir malam itu waktu ijabah Maka bermunajatlah memohonlah kepada Allah pada waktu tersebut Itu yang waktu ijabah harian Ada waktu ijabah mingguan Pada hari Jumat Khususnya ketika Khotib sudah naik di atas mimbar Ketika Khotib sedang duduk di antara dua hutbah Pada kesempatan yang sangat singkat itu Berdoa lah kepada Allah Memohonlah kepada Allah Dan ini pengalaman Al-Fakir sendiri Sekian lama sekian tahun Al-Fakir memanfaatkan momen tersebut Doa yang senantiasa Al-Fakir baca di saat itu Karena memang ada dua hal yang sangat Al-Fakir Keinginkan dalam hidup Al-Fakir Itu pertama menjadi murid hadrotusnya panger seabah Yang diakui oleh beliau di dunia dan akhirat Yang kedua punya kesempatan melakukan ibadah haji dan umroh Maka setiap waktu tersebut Al-Fakir selalu berdoa Ya Allah Jadikanlah hamba murid panger seabah yang diakui oleh beliau di dunia dan akhirat Dan sampaikanlah hamba berjiarah ke makam Rasulullah S.A.W Beliau itu cukup Selesai kita berdoa maka kemudian khotib melanjutkan hutbah yang kedua Artinya kita sempat berdoa di waktu yang sangat singkat tersebut Di waktu yang ijabah tersebut Nah ini dengan memanfaatkan waktu yang ijabah Nah yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah Kita dengan mengamalkan amalan yang bernilai haji dan umroh Apa contohnya ada sebuah hadis nabi yang sangat populer Hadis ini bunyinya adalah Barang siapa yang sholat subuh berjamaah Dua rokaat Lalu duduk berzikir sampai dengan terbit matahari Hitungan terbit matahari kita kira-kira 1 jam 20 menit setelah azan subuh Lalu duduk berzikir sampai terbit matahari Lalu suma sholat rokaat ini Lalu sholat dua rokaat Maka baginya fakanat lahu kaajri Hajatin wa umroh tin tamatin 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 Maka baginya mendapatkan pahala haji dan umroh Sempurna, sempurna, sempurna Maka dengan mengamalkan bimbingan sholat sunah dua rokaat Yang dikenal dengan sholat sunah isrok ini Yang pahalanya kalau kita istiqomahkan Kita dawamkan bernilai ibadah haji dan umroh secara sempurna Maka orang yang rajin mengamalkannya Dia sebenarnya sudah mendapatkan nilai haji secara hakikat Kalau yang berangkat ke tanah suci istilahnya jadi haji Maka sebenarnya dia sudah memiliki predikat haji jadi Kalau sudah memiliki predikat haji jadi Sebenarnya tinggal tunggu waktu Suatu saat pasti insyaallah akan Allah berangkatkan juga ke tanah suci Melaksanakan ibadah secara syariat Maka para hadirin itu saja Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!